Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri menggelar workshop olahan makanan sehat dalam rangka percepatan penurunan stunting di Gedung Gerhatama Balai Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Hadir dalam acara ini dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, TPPKK Kabupaten Kediri dan Dinas Terkait, serta narasumber dari Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Retno Nur Asisa, serta SEF Budi dari Lembaga Pelatihan Kerja Bakri dan Katering Budi. Hadir pula perwakilan dari Kecamatan Desa dan peserta sekitar 30 orang yang terdiri dari ibu-ibu hamil dan menyusui serta dari kader posyandu dan kader PKK. Kegiatan ini merupakan upaya mendukung program dari Masbub terkait dengan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Kediri, dalam kegiatan ini juga melibatkan TPPKK Kabupaten Kediri yang merupakan mitra kerja pemerintah. Paparan materi olahan Retno Nur Asisa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tentang pemenuhan gizi pada anak, karena gizi yang seimbang diperlukan makanan padat gizi yang beragam untuk anak setiap kali makan dan pastinya akan mengonsumsi makanan bergizi, sesuai dengan anjuran paduan gizi seimbang dan berbasis pangan lokal atau GPSPL. Peserta pelatihan dengan penuh semangat menyimak praktek memasak olahan makanan sehat tersebut dari bahan-bahan yang sehat dan bergizi oleh sepudi, diantaranya korket kentang, otak-otak panggang, sop bola, tahu ayam, chicken katsu, nasi tim ayam, dan bubur daging kentang. Selain itu juga dengan pelatihan ini bisa menumbuhkan jiwa wira usaha terutama bagi kader-kader, karena setiap minggu ada kegiatan dan olahan makan sehat tersebut bisa dimasak sendiri serta diperjual belikan sehingga bisa menambah kesejahteraan dan perekonomian.